Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hadirin rahimahkumullah Setelah kita bahas kemarin rukun dan syarat sahnya puasa Sekarang kita akan ketahui Siapa yang wajib melaksanakan puasa Syarat untuk wajib Bagi seseorang melaksanakan puasa Itu ada lima hal Yang pertama, ia beragama Islam Karena kemarin sudah dibahas Orang yang tidak beragama Islam atau Muslim Puasanya tidak akan sah Nah bagi orang Islam maka Hukum wajib untuk melaksanakan puasa itu Maka tertuju padanya Karena dia sebagai orang Islam Kemudian Mukalaf atau taklif Taklif itu mencakup Dia sudah balik Kemudian akalnya sehat Dia sudah balik Akalnya pun normal Tidak punya gangguan mental apapun Nah maka orang tersebut Maka dihukumi wajib untuk melaksanakan puasa Kemudian yang ketiga Dia mampu untuk melaksanakan puasa Nah mampu disini artinya Dia tidak memiliki Tidak pada Posisi dia itu tidak pada Kondisi yang Tidak memungkinkan dia untuk Melaksanakan puasa Misalkan Dia Posisinya sekarang lagi Disekap oleh penjahat Nah dia tidak mungkin Untuk melaksanakan puasa Maka dia tidak wajib untuk puasa Atau hal-hal lainnya Memang tidak memungkinkan dia Untuk melaksanakan puasa Kemudian Wasihatun Yang keempat Dia dalam kondisi Sehat wal afian Karena Orang yang sakit Orang yang kesehatannya Punya kendala Maka Dia Tidak berkewajiban Untuk puasa Nah Namun Perlu kita pahami Kriteria sakit Yang tidak mewajibkan dia Untuk puasa Itu seperti apa Tidak semena-mena Sakit gigi Tidak puasa Sakit Jempol kaki Tidak puasa Itu Ada kategorinya Ada kriterianya Kriterianya Kemudian Yang terakhir Dia mungkin Atau Berdomisili Tinggal Di suatu tempat Artinya Dia tidak sedang dalam Musafir Tidak sedang dalam Perjalanan Karena Bagi orang yang sedang dalam perjalanan Maka Dia Boleh untuk Tidak berpuasa Nah Ada pun orang yang tidak kemana-mana Seperti kondisi sekarang Di rumah saja Nah maka Dia Wajib untuk berpuasa Setelah mencakup kategori yang tadi Dia Islam Dia balik Dia tidak ada unsur paksaan Kemudian dia sehat walafiat Nah Dia tidak kemana-mana Di rumah saja Maka dia wajib berpuasa Itu Orang-orang yang wajib Untuk melaksanakan puasa Apabila kita berada dalam kondisi seperti ini Maka Wajib hukumnya bagi kita Untuk melaksanakan ibadah puasa Sekian penjelasan untuk Wajib puasa Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.